Sehingga membayang dan juga secara seperti itu Bertempat di ruang sidang gabungan DPRD Kota Palu Perwakilan sopir dan buruh angkut sampah ini Menyampaikan aspiras mereka Salah satunya adalah mengenai pengurangan jumlah buruh Yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Kota Palu Pengurangan tersebut dianggap merugikan dan mengganggu kinerja pengangkutan sampah di Kota Palu Sehingga mereka meminta agar pengurangan tersebut ditiadakan Pasalnya sistem pengangkutan dengan empat orang telah dicoba Namun tidak berjalan efektif Kalau tetap itu dilaksanakan itu, rencana ini Mohon maaf Pak, kami ingatkan Sudah kita coba itu Pak Iya, sudah ada keluhan Sedangkan ini Pak, kita sudah kasih masukkan ke beliau-beliau ini Menyikapi permasalahan ini, pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Firman mengaku bahwa pengurangan itu terjadi karena adanya pengurangan anggaran Ia menjelaskan bahwa pengurangan tersebut telah tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran tahun 2018 Jadi di rantai waktu itu kan, kita kan memberikan pasukan Jadi tidak bisa, kita harus kembalikan kelima Jadi kan di rantai waktu itu kan Kalau kita jalan lima, tiba-tiba ada perubahan Anggara bagaimana yang saya mempayang Karena ini kan sudah diperiarkan di kembang Nah, misalnya kan sejepannya bisa berubah Saya akan kembangkan ke jumlah lima tersebut Jadi untuk sementara, jadi ada yang disurangi Kalau dikonserit kami Jalan dengan tempat orang Mungkin luar yang ada yang dicapai Pihak legislatif menyebut ada kejanggalan dalam permasalahan ini Masalahnya dalam proses pembahasan anggaran tahun sebelumnya Komisi C telah menyepakati kenaikan gaji dengan menambah sistem pengangkutan Namun faktanya dalam DPA justru mengalami perubahan Dan berdampak kepada pengurangan jumlah buru angkut sampah Kita DPA ini sudah berkuar-kuar Pak Bahkan apapun kita punya rekomendasi tidak diindahkan Pak Jadi kita mau bikin bagaimana lagi Iya kan? Nah, contoh ini bisa kita menjalankan di dikasih ini Kalau saya menyesalkan Nanti mungkin diperubahan Kita akan menambahkan anggarannya Makanya sesuai apa yang saya sudah tahu Kita akan studi dulu Bagaimana kerja empat orang ini Dan kerja lima orang ya Lima orang satu terima ya Nah, cuma memang DPA sudah Memang sesuai DPA tidak pernah diindahkan Kita pernah sudah sepakat Di komisi, di pangkat Kenapa penentuan DPA ini yang menjadi Ya, kenapa saya harus bicara begini Di komisi kita sudah sepakat Pada penampangan Di pangkat kita di dana Disampaikan bahwa ada Jadi ini adalah pengurahan ini Kenapa pas di DPA Makanya DPA ini Saya pikir dikelapui Dalam penentuan ini Bapak dengar pendapat yang berlangsung Hampir dua jam ini Berakhir dengan kesepakatan Pembuatan rekomendasi pekerjaan Mendahului Yang akan diajukan Kepada wali kota Palu Mohamad Subirina Radar TV Palu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton